Intro Saudara pro kontra undang-undang cipta kerja dari berbagai sektor masih menuai dinamika. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang menjadi sorotan publik, utamanya soal ketentuan yang mengatur perlindungan analisis dampak lingkungan amdal. Undang-undang cipta kerja yang diklaim pemerintah akan membuka investasi secara masif dituding menambah laju kerusakan alam. Salah satunya di sektor kehutanan. April 2020 lalu Direkturat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis angka luas lahan berhutan Indonesia. Tersisa 94,1 juta hektare atau sekitar 50,1 persen dari total luas daratan negara ini. Angka itu jauh berkurang dari data BPS dua tahun sebelumnya. Yang masih berada di angka 125 juta hektare, saudara. Masifnya pengurangan hutan ini dipicu laju pembukaan hutan atau deforestasi tahunan seluas 462,4 ribu hektare setiap tahun. Pembukaan masif hutan mengurangi kemampuan daerah aliran sungai atau das mengelola air, memperparah potensi bencana hidrometeorologis. Mulai Januari hingga September tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1098 bencana banjir dan longsor terjadi. Bagaimana komitmen pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja utamanya agar tidak melemahkan aturan lingkungan dan perlindungan alam? Kita bahas setelah tayangan yang ini. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR Senin lalu. Namun hingga kini polemik soal Undang-Undang itu masih terjadi. Salah satunya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, khususnya ketentuan mengenai amdal dan izin lingkungan. Presiden Joko Widodo menegaskan izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih ada, tidak dihapus. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus setu di amdal yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan izin lingkungan tidak dihapus tapi diintegrasikan dengan izin usaha. Menurutnya ketentuan itu selain meringkas presiden usaha, juga makin memperkuat proses penegakan hukum. Mengapa dia memperkuat penegakan hukum? Karena kalau di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkingan, izin lingkungannya dicabut, tetapi usahanya bisa saja berjalan. Sekarang berarti lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar dalam perizinan berusaha, lalu digugat perizinan berusahanya karena ada masalah lingkungan, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha. Oleh karena itu tidak benar apabila dikatakan bahwa undang-undang ini melemahkan perlindungan lingkungan. Jadi posisinya seperti itu. Namun manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial Walhi, Wahyu Perdana menilai, undang-undang cipta kerja lebih melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan lingkungan hidup. Ada penegakan hukum, pertanggung jawaban mutlak terhadap kejahatan korporasi yang diredusir. Perubahan, pendekatan prosedur izin lingkungan yang berubah sehingga justru memberikan banyak sekali keuntungan bagi korporasi. Luasan hutan dan perlindungan hutan juga banyak sekali diredusir. Laju kerusakan hutan cukup mengkhawatirkan. Penebangan pohon secara ilegal menjadi kasus yang paling dominan terjadi di kawasan hutan. Undang-undang cipta kerja harus mampu melindungi hutan Indonesia, menjamin penegakan hukum, serta melindungi masyarakat di kawasan hutan. Tim Liputan, Kompas TV Bagaimana sesungguhnya pembangunan ekonomi bisa secara seimbang berdampingan dengan kelesarian lingkungan secara berkelanjutan? Bagaimana sumber daya alam kita tetap terlindungi dan memiliki benteng pertahanan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Kita bahas bersama Bambang Hindroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Sofi. Sehat ya? Waalaikumsalam Bapak. Kemudian ada Nur Hidayati atau Yaya, biasa dipanggil seperti itu. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi. Selamat malam Bu Yaya. Selamat malam Mbak. Ada pula Andi Akmal, Pak Sludin, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS. Pak Andi Akmal, selamat malam. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebelum saya berbincang dengan ketiga narasumber saya, ini sekali lagi disclaimer. Sampai dengan hari ke-6 setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR, kami, kita, publik, wartawan juga terutama belum dapat mengakses draft final Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga apa yang kita perbincangkan hari ini dengan asumsi bahwa draft yang dua versi yang saat ini beredar tidak banyak berubah dari draft final yang rencananya awal pekan depan akan dibuka akhirnya oleh DPR. Pak Bambang, saya ingin ke Anda terlebih dahulu, Pak Bambang. Terakhir, perbincangan atau pembahasan antara DPR dan juga pemerintah terkait klaster lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang berubah atau tidak, Pak, dari dua draft yang selama ini beredar? Iya, pada prinsipnya semua yang tertuang dalam pasal-pasal itulah hasil dari pembahasan pemerintah dengan panja. Dan panja sudah berjalan lama dan pada saat agenda pembahasan tentang lingkungan hidup, yang dalam paragrafnya itu ada di pasal 22 dan pasal 23, disitu kita sudah bahas mulai dari usulan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Presiden kepada DPR dan disitulah kami sudah mulai bahas sesuai dengan yang telah kami usulkan. Jadi prinsipnya yang panja terakhir itulah hari Sabtu malam, itu sebelumnya sudah melalui pembahasan yang panjang. Oke, jadi yang ingin saya ketahui berarti tampaknya tidak akan ada banyak perubahan ya dari draft yang selama ini beredar ya, kalau besok akhirnya DPR mengeluarkan draft final itu ya, Pak? Itu kewenangan tentunya dari balik DPR yang dalam prosesnya tentunya kami yang pasti menjamin bahwa yang akan dikedarkan itu kita menunggu saja dari dokumen resmi, tapi tentunya sebagai pemerintah kami telah menyampaikan semuanya kepada panjang. Oke, Pak Adi Akmal, apa yang Anda dengar terakhir soal draft final Undang-Undang Cipta Kerja terkait kluster lingkungan hidup, Pak? Sebentar, saya tanya dulu, Anda sudah dapat draft finalnya belum, Pak? Belum dapat. Belum dapat juga ya? Iya. Oke, apa yang Anda terakhir dengar? Jadi memang diskusi terakhir ya, pembahasan di balik itu sangat dinamis ya, dan praksi PKS dari awal memang sudah sangat konsen bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang sangat penting. Dan kita melihat sebenarnya bahwa Undang-Undang 41 tentang kehutanan, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 39, sebenarnya menurut kami sudah cukup ya. Artinya bahwa Undang-Undang existing itu tidak perlu lagi ada perubahan-perubahan sehingga dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja ini. Di mana menurut kami, dalam RUU Cipta Kerja ini melemahkan, ya melemahkan pelindungan lingkungan termasuk juga tentang masalah karhutlah gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kita lebih condong ya, RUU Cipta Kerja ini lebih condong kepada kepentingan apa namanya pengusaha. Ya agak cenderung mengabaikan kepentingan daripada masyarakat dan masalah lingkungan dan yang lainnya gitu. Ini ada beberapa catatan ya, baik dari sisi perizinan, baik dari sisi tentang korporasi tidak bisa dipidanakan ya, cukup membayar denda, dia sudah bebas gitu kan. Kemudian juga ada persyaratan 30% ya kawasan putan di satu provinsi, di Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini mau dihapuskan. Ini kan sesuatu menurut kami sangat melemahkan sebenarnya fungsi negara dalam masalah lingkungan dan kerutana gitu. Oke, Bu Yaya, kalau dari Walhi sendiri, apa catatan-catatan spesifik Walhi tentang ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan juga hutan dari Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, ada beberapa hal ya Mbak ya. Pertama, perkait dengan dihapuskannya izin lingkungan. Jadi, memang masih ada disebutkan secara kata-kata ya izin lingkungan, tetapi sebenarnya di dalam fasal yang mengenai izin lingkungannya itu sendiri, itu dihapus. Oke, sebentar, sebentar. Kemarin Pak Jokowi, dua hari yang lalu Pak Jokowi bikin konvers loh. Spidato secara khusus menyatakan Amdal masih tetap ada. Betul atau tidak? Kata-kata Amdalnya masih tetap ada. Tapi? Ya, tetapi itu kemudian pemaknaannya, jadi kalau dibilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menyederhanakan proses, itu justru enggak. Karena yang terjadi adalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru lebih rumit. Pertama, yaitu kalau dulu di dalam Undang-Undang Tiga 2 tahun 2009, Amdal itu adalah dasar penetapan, ya, keputusan kelayakan lingkungan. Sehingga kemudian kalau dia dinyatakan layak secara lingkungan, itu sudah langsung mendapatkan izin lingkungan. Tetapi yang sekarang, Amdal itu hanya sebagai dasar uji kelayakan. Nah, lalu uji kelayakannya itu sendiri seperti apa? Itu masih diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, ini yang sebenarnya, yang semula sederhana, sebenarnya sudah jelas, di dalam Undang-Undang Tiga 2 tahun 2009, kalau kita mengacu pada draft terakhir yang beredar di publik tanggal 5 Oktober, itu justru soal Amdal ini malah lebih ribet dibandingkan sebelumnya. Dan lebih tidak ada kepastian karena harus diterima dulu melalui peraturan pemerintah. Nah, apa sih yang Anda khawatirkan ketika nanti sudah harus diturunkan jadi peraturan pemerintah, Bu Yayah? Ya, pertama kan ini prosesnya masih akan berbelit-belit, ya. Terus juga kan ketika kita tahu dalam proses peraturan pemerintah, itu justru prosesnya lebih tertutup dibandingkan Undang-Undang, gitu. Memang kadang-kadang terlibatkan di dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, tetapi, apa namanya, seringkali juga tidak. Berbeda dengan proses Undang-Undang, itu yang memang harus terbuka, ya, kepada publik, gitu, DPR, dan pemerintah, itu juga mesti melibatkan publik secara terbuka. Nah, di dalam Amdal yang sekarang ini juga kan kemudian uji kelayakannya, ya, uji kelayakannya untuk Amdal itu dilakukan secara terpusat. Nah, ini akan menyusahkan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak. Apalagi, kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, partisipasi masyarakat itu hanya dibatasi oleh yang terdampak langsung dari rencana kegiatan ataupun usaha. Berbeda dengan sebelumnya, di mana yang menguji mengenai Amdal itu adalah tim penilai Amdal yang terdiri dari berbagai stakeholder. Nah, ya. Oke, kalau Amdal terpusat ini, kira-kira nanti implikasinya apa? Bu, selain itu tadi, beberapa stakeholder yang kemudian tidak diikut sertakan, spesifiknya kalau Amdalnya terpusat, itu apa implikasinya? Ada beberapa, ya. Pertama, kita harus lihat kapasitas pemerintah pusat sendiri di dalam memproses rencana-rencana kegiatan ataupun usaha yang diajukan. Sebesar mereka bisa melakukan hal tersebut. Karena kan sebelumnya itu kemudian didesentralisasi ke pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah. Nah, kalau zaman sebelumnya, di Undang-Undang tahun 97, itu kan terpusatnya di sektor. Nah, kalau sekarang ini kan kita nggak tahu pusatnya itu kelihatannya itu apa namanya tidak terlalu. Bu Yayang? Ya. Oke, suaranya sempat hilang. Silahkan. Oke, yang kedua itu yang tadi ya, soal partisipasi masyarakat. Dan juga sebenarnya to some extent kepada perusahaan-perusahaan sendiri, gitu. Yang kalau misalnya dia adalah usaha-usaha yang wajib Amdal, tetapi dia lokasinya itu bukan di pusat, itu apa namanya, dia memerlukan waktu untuk pergi ke Jakarta, gitu. Dan terutama masyarakat terdampak. Apakah kemudian pemerintah dalam hal ini akan memfasilitasi nggak, gitu, masyarakat-masyarakat terdampak itu untuk hadir di dalam uji kelayakan lingkungan itu. Ataupun penetapan Amdal, itu kan nggak jelas juga karena belum diatur bagaimana tata cara uji kelayakannya itu sendiri. Pak Bambang, ini tadi yang saya garisbawahi ada dua hal, kata Amdal memang masih ada, tapi toh itu tidak jadi prasyarat utama, begitu. Yang kedua, pengaturan Amdalia ini terpusat. Tanggapan Anda? Terima kasih, Mbak Yaya dan Pak Andi Akmal. Saya ingin kembali kepada prinsip-prinsip untuk perlindungan dan pengolahan LH. Sama sekali tidak ada yang berubah. Prinsip Amdal ini, Pasal 22 dan Pasal 23 yang mengatur Amdal, dan di Pasal 23 kita kenal dengan sembilan hal yang memang wajib dilengkapi dengan Amdal, kriteria usaha dan terbitan yang berdampak penting, itu tidak sama sekali diganggu dalam Undang-Undang CK ini. Dan itu menguatkan di Pasal 22. Jadi, Amdal ini tetap menjadi persyaratan mutlak untuk diberikannya perizinan berusaha. Secara cepat, Mbak Sofi, saya ingin menggambarkan bagaimana penyederhanaan perizinan yang memang dalam Undang-Undang CK ini, kita dorong untuk membantu dalam bisnis proses. Bagaimana Undang-Undang PPLH ini, kami ingin sampaikan bahwa dalam kaitan dengan Amdal, memang prosedurnya yang kita ubah. Karena existing di lapangan, hambatan yang kita alami ketika Komisi Penilai Amdal yang ada di kabupaten, ataupun yang ada di provinsi, contohnya di kabupaten, itu hanya ada 205 kabupaten dari total 579. Dan proses Amdal pun juga selama ini dilakukan oleh provinsi dan kabupaten. Jadi, menurut Anda lebih bijak kalau kemudian Amdalnya terpusat? Iya, dalam kaitan itu bukan terpusat. Bahasa terpusat begini. Dalam Undang-Undang CK, itu kita masih sebut kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini, yang terhormat Bapak Presiden, disitulah mengatur kembali dalam PP dengan NSPK, yang sama sekali tidak mengubah prinsip-prinsip dalam hal Amdal. Secara cepat, Amdal ini akan ada lembaga uji kelayakan lingkungan. Dan NSPK-nya nanti dikoordinir oleh pemerintah pusat, dan kewenangan yang ada di gubernur dan bupati dalam melakukan penilaian Amdal yang dibantu oleh tim uji kelayakan tenis di provinsi dan kabupaten, itu satu kesatuan NSPK. Jadi, prosesnya itu betul-betul sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi, NSPK yang menjadi poin dalam penilaian Amdal atas usulan pemerakarsa ketika ada kegiatan usaha akan dilakukan di daerah itu. Saya akan minta tanggapan dari Pak Andi Akmal dan juga Ibu Yaya, satu persatu Pak Andi Akmal lebih dulu. Anda yang kemarin juga sempat mengikuti proses pembahasan draft-nya ini, betulkah apa yang disampaikan Pak Bambang? Saya kira apa yang disampaikan Pak Bambang betul ya, tapi kami dari traksi PKS melihat bahwa sebenarnya ada beberapa catatan-catatan yang tidak bisa memberikan kami keyakinan bahwa Undang-Undang Cipta Kerini, khususnya lingkungan ini, itu lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Existing. Oke. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwa di Undang CK ini, itu terlalu banyak memberikan kemudahan, ya, porsi bagi pengusaha. Ya kan? Pengusaha dan masyarakat sendiri tidak terlalu diberikan porsi yang kuat untuk melakukan, apa namanya, tuntutan. Bila misalnya perusahaan itu melanggar secara lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa di Undang-Undang Cipta Kerini, seakan-akan, terutama 30% tadi ya, 30% tadi lahan hutan di satu provinsi itu, itu seakan-akan mau dihilangkan itu Pak Salih. Padahal ini Pak Salih sangat penting ya, karena ini menjadi patokan bagi daerah bahwa jangan sampai hutannya itu semakin kurang. Seperti itu. Yang terakhir, yang terakhir ya, yang Mbak, saya bisa nampaikan, bahwa kita melihat bukan hanya lingkungan ya, di masalah karhutlah misalnya juga ya, kebekaran hutan, kita melihat di Undang-Undang Cipta Kerini, kalau di Undang-Undang Existing itu sudah cukup kuat ya, bahwa perusahaan atau korporasi yang melakukan, yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di arealnya gitu ya. di Cipta Kerini, ya tidak bertanggung jawab lagi, hanya berkewajiban, ya kan, mengendalikan, berkewajiban, tidak terjadi kebakaran. Sehingga tidak bisa dituntut oleh negara, kalau dia di arealnya terjadi kebakaran. Soal kebakaran hutan dan implikasi hukumnya, nanti akan saya perjelas lebih dalam di segmen selanjutnya, tapi saya ingin ke Buya ya lebih dulu, responsnya atas tadi penjelasan Pak Bambang terkait Amdal. Ya, jadi gini Mbak, ini kan ada suatu asumsi ya, yang mendasari Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa proses Amdal ini dianggap mempersulit perizinan berusaha gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat, memang syarat-syarat itu memang sudah diatur, dan sebenarnya juga jenis, tidak semua jenis usaha itu wajib Amdal, gitu. Dan itu sudah jelas, sudah ada di dalam Peraturan Menteri KLHK sendiri, nomor 38 tahun 2019. Itu sudah jelas tuh jenis-jenis usahanya, apa saja yang wajib Amdal, dan apa yang tidak wajib Amdal. Jadi sebenarnya, kalau ini Undang-Undang Cipta Kerja ini, memiliki logika, bahwa seolah-olah, semua usaha, setiap rencana kegiatan itu, harus wajib Amdal. Sehingga kemudian ini yang menyebabkan, apa namanya, harus ada penyerdaraan izin, dan lain-lain, harus terpusat, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, saya pikir, apa namanya, tidak perlu lagi memperrumit proses yang sebenarnya itu sudah jelas. Ketetapannya itu sudah ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Gila. Oke. Lalu yang kedua, yang kedua adalah, bahwa, apa tadi ya, saya lupa lagi. Oke deh, saya lupa lagi Mbak, sorry. Oke. Kita juga harus jelas jenak, nanti kalau Ibu Yaya ingat yang poin kedua, silakan disampaikan di segmen selanjutnya. Tapi nanti, saya juga ingin memperdalam tentang sanksi pidana, dan kewajiban pertanggung jawaban pelaku pembakaran hutan, yang disebut-sebut hilang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Benarkah? Sesaat lagi, jangan kemana-mana saudara. Terima kasih.